Hai internet, it's me and welcome back to my channel Balik lagi nih di channel Ekordirama, channel yang mempunyai segudang fakta dan informasi menarik yang ada di seluruh dunia guys Hari ini aku mau ngebahas sesuatu tentang alam nih guys, penasaran? Tapi sebelumnya aku mau minta tolong sama kalian untuk tekan tombol subscribe yang ada di sini tombol merah yang ada di bawah ini ya, tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian yang paling pertama tau video baru dari aku guys Sampai ya, stop, let's get started this video Halo, apakah yang akan kalian temukan ketika kalian menyelam ke dalam Mariana Trench? Intro Jadi ini guys, kalian bakal nemuin palung Mariana yang berbentuk gula-gula dan terletak di samudera pasifik barat berdekatan dengan negara Indonesia nih guys Tekanan udara palung Mariana seribu kali lebih besar dari tekanan atmosfer di permukaan laut guys Temperaturnya palung Mariana mencapai 1 hingga 4 derajat celsius Ini menunjukkan bahwa dekat dengan titik beku yang gak bisa ditahan oleh tubuh manusia guys Panjang dari palung Mariana ini guys sekitar 2550 km dan uniknya lebarnya si palung Mariana ini hanya 69 km Selain menjadi palung yang paling dalam di dunia, palung Mariana juga menjadi salah satu palung tertua di dunia guys Dengan usia mencapai 180 juta tahun guys Di dasar palung Mariana terdapat lubang hidrotermal yang mengeluarkan zat asam dengan suhu mencapai 300 derajat celsius guys Dengan banyaknya kontras nih mulai dari asam, panas, hingga dingin membuat daerah sekitar palung Mariana beracun guys Namun itulah yang membuat di dalam palung Mariana tersebut menjadi dragong Mariana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! itten di titik kedalam palungaryana yaitu challenger ditemukan sebanyak 200 mikroorganisme amphiboda dan krustasi nama kedalaman challenger sendiri guys diambil dari nama dua kapal yaitu HMS challenger dan HMS challenger 2 palungaryana ditemukan pertama kali oleh HMS challenger pada tahun 1875 sementara kedalaman challenger sendiri ditemukan oleh HMS challenger 2 pada tahun 1960 guys Wow ternyata itu ya guys yang ngebuat binatang-binatang di dalam Mariana Trench ini bentuknya berbeda dari hewan-hewan biasa yang kita tamuin loh kan guys karena di dalam tadi yang kita tahu ada panas asam gitu ya asam ada panas ada dingin jadi ngebuat struktur organisasi yang ada di dalam itu tuh enggak sama persis seperti di permukaan guys seperti yang sering kita lihat gitu kan karena di atas permukaan itu semuanya normal aja nggak ada beracun gitu nah kalau di Mariana Trench ini di dalam itu udah mengalami yang namanya perubahan gitu sehingga yaitu tercemar gitu jadinya beracun gitu ya karena tadi karena asam karena dingin suhu panas tiba ada di dalam situ kan mantap lah selamat menikmati terima kasih